Intro Kondisi kasus aktif COVID-19 di Provinsi Bantun termasuk dalam 10 provinsi yang mengalami peningkatan pesat Dari persentase terjadinya peningkatan kasus aktif COVID-19 yang cukup pesat di 10 provinsi di Indonesia Termasuk diantaranya adalah Provinsi Bantun Peningkatan persentase kasus aktif COVID-19 secara total terjadi di 18 provinsi Dengan peningkatan pesat di 10 provinsi termasuk Provinsi Bantun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangan resminya yang dikutip kabar bantun.com Dari econ.go.id terjadi peningkatan persentase kasus aktif di total 18 provinsi Dan 10 diantaranya yang meningkat pesat akhir-akhir ini Kesepuluh provinsi tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nanggril Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantun, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan Ada pun provinsi dengan persentase kasus aktif terbesar per 13 Juni 2021 adalah Papua Dengan total 42,9%, Aceh 21,2%, NTB 19,8%, Kepulauan Riau sebesar 16,8%, dan Jambi 16,4% Selain itu terjadi tren pertambahan kasus terkonfirmasi yang baru pasca libur Eropetri per 14 Juni 2021 Tercatat tingkat kasus aktif sebesar 6,6% atau masih lebih baik daripada global yang sebesar 6,9% Selanjutnya tingkat kesempuhan sebesar 91,2% atau sedikit lebih baik dari global yang sebesar 91,6% Namun tingkat kematian tercatat 2,8% atau lebih tinggi daripada global yang sebesar 2,2% Pemerintah telah menyiapkan hotel tambahan untuk isolasi segera dilakukan Seiring dengan kapasitas rumah sakit yang hampir penuh di sejumlah daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 Selain itu pemerintah juga segera meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk COVID-19 di setiap rumah sakit Dengan peningkatan sebesar 30% sampai 40% Terutama di kabupaten dan kota zona merah dan mempunyai bor tinggi di atas 60% Adapun tempat tidur untuk COVID-19 juga akan ditingkatkan di rumah sakit rujukan di kota terdekat atau di ibu kota provinsi Khusus untuk bor di RSDC Wisma Atlet Data menunjukkan bahwa bor tertinggi terjadi pada 16 Desember 2020 yang mencapai 88,63% Akan tetapi berikutnya mulai mengalami penurunan ke level sekitar 70% Bahkan sepanjang minggu ketiga Mei 2021 Yakni pada 14 sampai 21 Mei 2021 Bor RSDC Wisma Atlet berada di bawah 20% Sejak 18 Mei 2021 terus mengalami kenaikan syukur tinggi Dan sejak 12 Juni 2021 sudah di atas 70% Sehingga terjadi kenaikan bor signifikan Pada seminggu terakhir dari 7 Juni 2021 sebesar 45,61% Menjadi 75,11% per 14 Juni 2021 Pihak RSDC telah menambah kapasitas TT Pasien dalam waktu 2 hari ini sekitar 2000 TT atau tempat tidur Sementara dengan jumlah pasien isolasi sebesar 5.028 orang Masih ada sisa tempat tidur sekitar 2.909 Juni lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya